yang pertama ada slip knot untuk mengakhiri tusukan kita bisa menggunakan slip knot dengan masukkan saja kencangkan lalu gunting untuk mengembangkan 5 desar tusukan rajut tadi kita akan membuat bros bunga seperti ini halo sobat semar biru selamat datang di semar biru tv smart and kreatif perkenalkan aku nadira owner dari knit note id kali ini aku akan memberikan tutorial dasar-dasar merajut merajut adalah cara membuat kain atau pakaian atau perlengkapan busana dari benang rajut sebelum masuk ke tutorialnya berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk merajut yang pertama adalah benang rajut seperti ini yang kedua ada hakpen yang ketiga gunting yang keempat jarum jarum tapestry atau jarum sulam tidak usah berlama-lama lagi mari masuk ke tutorialnya berikut adalah macam-macam tusuk merajut yang pertama ada slip knot yang pertama kita putarkan lalu kita ambil benang selanjutnya lalu kencangkan yang kedua adalah tusuk rantai tusuk rantai itu mengambil ke benangnya terus dimasukkan begitu seterusnya yang ketiga itu namanya tusuk single cross single cross dimulai dengan memasukkan tusukan ke dalam rantai lalu kita ambil benang dan masukkan benang ke sini seperti ini lalu yang keempat itu double cross kita ambil awalan dengan membuat rantai dua rantai dua tusuk rantai terus kita lilitkan lalu dimasukkan ke tusukan yang sebelumnya lalu kita masukkan terus ambil benang dua kali dan yang terakhir itu treble cross atau tusuk tiga dengan mengambil awalan tiga tusuk rantai lalu kita lilitkan dua kali lalu kita masukkan ke tusuk sebelumnya kemudian ambil dan masukkan sebanyak tiga kali untuk mengakhiri tusukan kita bisa menggunakan slipknot dengan masukkan saja kencangkan lalu gunting untuk mengembangkan lima desar tusukan rajut tadi kita akan membuat brush bunga seperti ini pertama seperti tadi slipknot terus tusuk rantai sebanyak lima kali setelah tusuk rantai kita bisa menyatukan ke ujung sini ke ujung awalan dari tusukan tadi lalu kita mulai dengan slipknot lalu single cross double cross lalu double cross lalu double cross lalu triple cross double cross lagi lalu double cross single cross dan yang terakhir slip knot ulangi langkah ini sampai kelopaknya menjadi 5 selamat menikmati setelah jadi 5 kelopak terakhir kita kunci dengan menggunakan slip knot lalu kunting hasil akhirnya kira-kira seperti ini, bagaimana hasilnya cantik bukan? demikian tutorial dari aku jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Smart Biru TV, smart and creative dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati